Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi ya ke channel kelinci Natani Ternak kelinci channel dunia pertanian peternakan khususnya di pertanakan kelinci ya kayak kali ini Natani Ternak akan berbagi sedikit tips ya cara-cara kirim kelinci kali ini ke luar kota ya ke Jawa Timur lokasinya jadi yang pertama kita harus cek dulu ya cek dulu kelinci nya sehat atau enggak nya kita cek kalau sebuahnya sudah sehat ini kebetulan kirim sepasang umur tiga bulanan ya Jadi kalau untuk umur tiga bulanan kita bisa pakai keranjang buah keranjang buah itu masih cukup untuk isi dua ekor berbeda lagi dengan yang indukan itu kalau untuk dua ekor terlalu sempit ya jadi apa saja yang perlu di siapkan yang pertama keranjang ya keranjang seperti ini nih keranjang buah jadi belakang kita sudah lakban semuanya tujuannya agar kalau kencing itu tidak keluar ya di apa kereta Nah terus kalau kita dikasih hijauan Nah selain kita kasih hijauan juga seringkali kalau saya kita tambahin bisa pakai jagung manis jagung manis seperti ini atau juga bisa ketela ya atau ubi jalar itu bisa kita potong-potong kalau untuk jagung cukup seperti ini ya kita taruh di dalamnya jadi agar kelinci nya di jalan itu ya tetap makan ya Nah untuk hijauan kita ikat ikat ke atas ya ke sini Hai hijauannya sembarang sih sebenarnya rumput-rumput juga bisa yang penting bisa diikat ya Nah setelah itu kita untuk alamat apa pengirimnya pengirim dan penerima ini harus ada ya yang jelas nama alamat dan nomor telepon seperti ini jadi kalau sudah komplit ini kayak gini baru kita masukkan kelinci nya nah ini sudah masuk ya jadi untuk tiga bulan ini masih longgar seperti ini masih ada satu lagi bisa untuk tiga ekor ya cuman ini karena pesanannya satu pasang kita pasangnya dua pasang Nah setelah itu kita ikat ya semuanya ini sudah masuk kita ikat Nah ini sudah kita ikat ya ini bisa dengan tali rafia ataupun juga dengan kabel tis juga bisa ya Nah ini sudah siap kirim ya jadi semuanya tadi ini diikat muter tali yang bawah kita lapan agar kencingnya tidak keluar ya barangkali kencing di jalan terus untuk hijauan dan tadi kita kasih jagung sudah selesai jadi untuk apa ya pengiriman seperti ini yang penting kita usahakan transaksi kita harus sudah beres ya dari pembeli jadi agar ada kenyamanan bertransaksi bisa juga dengan rekening bersama ya jadi yang penting kita dengan pembeli itu ada kesepakatan dulu atau kepercayaan sudah transfer baru kita kirim Nah setelah ini kita akan lanjut ke stasiun ya karena memang pengirimannya lewat kereta api jadi disana antara ada banyak antara lain bisa KIB Herona kalau LNP jadi kita bisa pilih Nah untuk kali ini saya menggunakan KIB ya di stasiun-stasiun itu ada kita serahkan kesana Nah ntar kita mendapatkan resi ya resi pengiriman dan juga kita bayar ongkir Nah baru resi itu kita kasihkan ke pembeli jadi pembelinya mendapatkan resi ntar untuk ngambil barang di stasiun seperti itu aja ya jadi simpel sekali sebenarnya karena memang pengiriman dengan kereta lebih gampang untuk saat ini jadi untuk teman-teman yang mau pesan-pesan bolehlah dia ada jenis-jenis jenis rek New Zealand hila ataupun jenis jenis lain bisa diusahakan karena memang kita sudah kirim-kirim ya di dalam kota put ataupun di luar kota nah ini untuk jenis-jenis New Zealand Oke teman-teman semuanya ini kita akan ngirim ke stasiun ya semoga teman-teman semuanya tenangnya juga makin lancar tidak ada kendala yang berarti dan terus menghasilkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nah dari tenalt atas meladar optimis